Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ramadan Buat yang melaksanakan ibadah Ramadan Selamat melaksanakan ibadah puasa Soal keagungan Ramadan ditandai oleh tiga hal Yang pertama Soal keagungan Ramadan adalah Ditandai dengan perintah melaksanakan ibadah puasa Para ulama menyebut puasa itu adalah ibadah sirriya Ibadah rahasia Ibadah abstrak Tidak ada unsur sugesti Kalau kita sholat orang lihat Kita sodako orang tahu Kita pergi haji satu kampung nantar Kita puasa cuma kita dan Allah Pura-pura sholat Pura-pura sodako Tidak bisa dong apa yang disedekahi Pura-pura haji kemana pergini Tapi kalau pura-pura puasa Gampang Keluar rumah Dan kita puasanya mantap Puasanya mantap betul ya Kok tahu kamu beludah terus Tidak ada hubungannya Oleh karena puasa Ibadah ibadah sirriya Ibadah abstrak Maka yang terbentuk dari ibadah ini adalah keikhlasan Dan ini sikap hidup yang paling penting Orang lain mau puji atau tidak bukan soal Orang lain mau dengar atau tidak bukan soal Ini urusan saya dengan Allah Dari ibadah sirri seperti ini Terbentuk keikhlasan Dan itu penting Penyakit yang namanya stres Lalu menjadi struk Itu umumnya karena orang kehilangan keikhlasan Tetangganya beli sepeda motor Dia demam Tidak dia apa-apain Tetangganya beli mobil Dia masuk rumah sakit Di rumah sakit dapat kabar lagi Tetangganya beli rumah Dia mati Disiksa oleh perasaannya sendiri Marilah hidup dengan ikhlas Beramal ikhlas Saya menyantuni yatim Bukan karena disorot TV Bukan karena dimuat koran Bukan karena pengen masuk majalah Karena Allah Beramal ikhlas Menerima jabatan Ikhlas Ini alat untuk mengabdi Ini alat untuk berbuat baik Ikhlas dalam menerima jabatan Keikhlasan yang dibentuk oleh Kelaksanaan ibadah puasa Setiap ibadah puasa Yang dilaksanakan dengan baik Yang dilaksanakan dengan baik Pasti punya dampak positif Dalam meluruskan moral Orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri Yang kedua Soal keagungan Ramadan Ditandai dengan turunnya Ayat suci Al-Quran Al-Quran adalah imam kita Kitab suci kita Pedoman kita Dalam melaksanakan berbagai kegiatan hidup Saya tanya Makmum ikut imam Apa imam ikut makmum Makmum ikut imam Apa imam ikut makmum Kalau Quran imam Kita yang ikut Quran Jangan Quran diminta ikut kita Halal kata Quran Ambil Haram kata Quran Tinggalkan Kalau Quran imam Mari berimam Kepada Al-Quran Al-Karim Yang pertama Quran berisi Akhidah Yang tujuannya Untuk menyelamatkan manusia Dari ketergantungan Kepada benda Menyelamatkan manusia Dari kemusyrika Baik syirik yang jahri Maupun syirik yang khawfi Syirik jahri itu Syirik yang terang-terangan Nyata-nyata Dia menyembah berhala Nyata-nyata Dia menyembah pohon Kalau begitu Saya yakin Kita aman Tapi kalau syirik khawfi Syirik yang tersembunyi Menjadikan yang selain Allah Sebagai tujuan akhir Dari berbagai kegiatan hidup Saya sejak pakai cincin ini Rezeki lancar Cincin Saya sejak pakai Gesper ini Jangan anak gadis Nenek-nenek melihat saya lemes Gesper Kalau komputer Lebih kita kagumi Daripada Allah Itulah berhala kita Quran Menyelamatkan manusia Dari ketergantungan Kepada benda Menyelamatkan manusia Dari kemusyrika Yang kedua Ia berisi syariat Yang tujuannya Untuk mengatur Seluruh kehidupan manusia Kalau yang terbayang Oleh kita itu Syariat yang serem-serem Dan memang diopinikan Sedemikian rupa Padahal watak syariat itu Semua manusia Sama dalam berhadapan Dengan hukum Allah Ketika Rasulullah Mengajarkan kepada putri Kesayangan I'amali ya Fatimah I'amali Fa'idni la ugnianti minogol syariat Fatimah sholat kau Fatimah zakat kau Fatimah haji kau Kalau kau tidak beramalfat Aku ayahmu Rasulullah Tidak akan sanggup Pembelamu di akhirat nanti Demikian Hikmah Ramadan Yang dapat disampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga Ibadah puasa yang kita kerjakan Tenantiasa diterima Allah Yang masih akan kita kerjakan Dikaruniakan kita Kekuatan zohir dan batim Untuk dapat melaksanakan Ibadah puasa Dengan sebaik-baiknya Kurang lebihnya Mohon maaf Allahul maafiq ila'aq wa mitariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh